Detik-detik menegangkan 6 menit pembunuhan Gadis Call Center di Semarang. Tersangka kasus pembunuhan Robiatul Adawiyah sudah sangat tertata dalam melakukan aksinya. Tersangka memulai aksinya dengan mendatangi rumah kos korban lalu memarkirkan motornya di depan Masjid Istiqomah yang berada di seberang kos di Jalan Peterongan Timur, Peterongan, Semarang Selatan, Jumat, 18 Oktober 2024. Tersangka datang memakai kaos hitam mengendarai motor di Dugasibiar pada pukul 23.57 waktu Indonesia Barat. Setiba di lokasi, tersangka memanjat pagar rumah kosong di samping barat rumah kos korban setinggi sekira 5 meter. Tersangka lalu meloncat ke balkon rumah kos-kosan tersebut untuk menuju ke kamar kos korban yang berada di lantai 2. Sesudah berhasil mencapai lantai 2, tersangka masuk lalu melakukan penusukan kelengan dan pinggang korban, semuanya diarahkan ke bagian kiri. Selepas itu, tersangka lantas kabur meninggalkan lokasi dengan jalan yang sama yakni melewati balkon lalu turun melompati pagar rumah warga. Sepanjang kamar kos korban hingga ke balkon, lantainya dipenuhi bercak darah. Tersangka kabur ke mengendarai motornya ke arah timur pada pukul 003. Artinya, kejadian pembunuhan itu berlangsung sekira 6 menit. Dari rekaman CCTV, tampak tersangka naik pagar rumah warga di sisi barat rumah kos, terang ketua RT1 RW6, Peterongan, Joko Wahyudi. Menurut Joko, ada pengakuan warga yang melihat tersangka sudah mengitari sekitar lokasi sebelum terjadi pembunuhan. Tersangka sempat berhenti di perempatan jalan di sebelah timur kos korban. Oleh warga, tersangka ditegur lalu meninggalkan perempatan jalan tersebut. Orang itu memiliki ciri-ciri mirip tersangka yang terekam CCTV, katanya. Sementara Kapol Restabes Semarang Kombes Irwan Anwar mengatakan, ada saksi dari penghuni kos yang melihat pria membawa pisau keluar dari kamar korban. Korban diketahui alami luka tusuk di lengan dan pinggang kiri. Korban tewas di lokasi kejadian. Dan, saat ini masih diautopsi di RS Bayangkara. Terangnya, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap kasus pembunuhan ini.